Berbagai cara dilakukan setiap orang untuk bisa saling membantu sesama. Seperti yang dilakukan Syahrini yang menggelar acara buka bersama, bersama dengan anak-anak yatim. Jelang keberangkatannya ke Italia dan Tanah Suci Mekah yang rencananya akan dilakukan pada 15 Juli mendatang, penyanyi Syahrini terlebih dulu menggelar acara berbuka puasa, sekaligus memberikan santunan kepada sekitar 1.500 anak yatim yang diundangnya pada Sabtu kemarin. Sebelum acara digelar, wanita asal Bogor, Jawa Barat ini memberikan sambutan kepada hadirin yang hadir. Untuk mendukungkan seluruh keluarga besar, keluarga Syahrini, khusus mama, adik, keluarga, kakak saya, kakak Ipah, semuanya. Dan pastinya untuk mendoakan bangsa Indonesia, negara Indonesia ya, yang kemarin sudah menjalankan kata demokrasi juga, untuk saudara-saudara kita yang di Palestina ya adik-adik. Alhamdulillah terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat media, hari ini Syahrini dan keluarga, aslinya sangat senang, bahagia, Alhamdulillah, syukurillah, menikmati ibadah bulan suci, bersyukur sama Allah, di pertengahan Ramadan bisa berkumpul dengan anak-anak yatim aku ya, yang memang hari ini sejumlah 1.500, yang mereka berkumpul untuk bisa bersyukur kami dengan aku, dengan keluarga, dengan kita semua. Sampai jumpa di pertengahan 2 cucu ramadang, aku besok terlaka, insya Allah jalan ke Amasici, insya Allah berlebaran di sana, sekaligus juga ingin mensyukuri bertambahnya usia di tanah suci. Alaykum wa jama'a baynakuma fi khair Pertiapkannya dari sebelum, di awal puasa, di awal puasa, ini sebelum aku pergi biar aku tenang, biar pelong, biar juga menjalankan ibadahnya seperti sudah tidak ada lagi ganjalan untuk berbagi dengan sesama atau dengan orang setelahnya kita. Selain menggelar syukuran bersama kaum du'afa demi kebaikan ia dan keluarganya, mantan pasangan duet musisi Anang Hermansyah ini tidak lupa mendoakan saudara muslim yang ada di Palestina. Alhamdulillahnya adalah ini syukuran, syukuran di mana aku ingin mendoakan negeri ini, bangsa ini, sekaligus mendoakan saudara-saudara aku yang ada di Palestina juga dalam keadaan yang, dalam keadaan bulan suci, tapi saudara-saudara kita yang di Palestina yang memperhatinkan ya keadaannya, dan mendoakan doa dari seluruh anak-anak yang hadir, anak-anak yatim yang hadir alam hari ini bisa dikabul doanya oleh Allah, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati! Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati!